lanjut lagi Mio Sporting untuk fisik karbonya kelihatan ada kebocoran dari intake manipul karet basah terus karbonya banjir kebawah ini sil silnya juga ada yang rebus sudah kita buka bok filternya bok filternya banyak debu pasir bok filternya cuma debu bayi tinggal kita semprot ini kalau dari samping juga kelihatan ada rempesan bensin dari sil kayaknya untuk yang lain kayaknya aman lanjut kita bongkar karbu dulu ini bok filter dulu baru karbu jadi tidak usah tidak perlu muka intake ini penampakan karbonya terlihat memang kotor vakumnya kelihatan baret-baret ini ada kebocoran dari karet intake kelihatan basah banjir lanjut kita preteli lagi di menu letaknya kesalahan dia ini ini hasil yang sudah kita bersih ke harus di preteli kalau servis karburator membran ini juga wajib dibuka sudah kita semprot kalau ini karbonya ini karbonya ini keraannya tidak bisa hilang lah lengket karena pemakaran mutung lumayan tinggal kita rakit rakit lagi ini untuk vakumnya karetnya sudah keras sudah keras kan terus jarumnya ngigol-ngigol goyang domret tidak mantep fokus satu titik ini yang jadi penyakitnya kita bongkar juga ya nih pakum baru tahu kendalanya nggak mau jarumnya udah mantep ini untuk karet karbonya kita ganti pantes dia ngerembes karena silnya ini lah tipis sudah hampir atur sama tutup kalau kita limbai sih sebenarnya tidak masalah cuman takut bongkar dua kali gawe enggak taunya masih rembes mending kita ganti ke berhubung punya sudah kita tutup tinggal kita pasang ke situ terus lanjut langsung hidupnya mudah-mudahan kati kendala ini sebelum dipasang kalau metik alangkah baiknya langsung cucuk ke dulu bensinnya terus diem ke sedot selang anginnya terus tunggu kalau positif kati yang ngames rembes bocor baru dipasang biar kita kerja tuh sekali gawe tidak dua kali gawe untuk box filter wajib di dalam ini dibersih ke jauh dari karbu ini kan juga ngembus ke belakang tapi amannya yang bagian terdekat di karbuni di harap dibersih ke biar aman ini tampilan ini fisiknya untuk intek ini kan bocor berarti dani kurang kenceng jadi pembatas pembatas pengunci kelem ini kelem karbuni kita buang kita cabut usah pakai tadinya kelem itu dibatasi kencengnya batas ini jadi kita cabut terus kita bisa kenceng sampai habis sampai kencengnya kalau dicambut itu ini ini apa dibuang karena karet inteknya sudah nipis tapi tidak pecah jadi untuk kebocoran mudah-mudahan ketik lagi ini sudah kita pasang dengan standar pabrik sesuai tempatnya rupanya yang bikin bocor ini selengnya pecah ini kan ini ini seleng pembuangan ini seleng bencinnya rupanya pecah dikarenakan bawaan Mio ini selengnya pas-pasan jadi karena shocknya mulai lembut dia ngayunnya narik-narik akhirnya pecah jadi kita ganti yang bagus masih kelem belum dibuka untuk pelindung selengnya bagus dipasang lagi biar tidak mudah keras ini kepanjangan kita potong Alhamdulillah sudah galau seleng juga ini siswanya kita pasang ke lubang angin lubang angin yang kita cabut tadi kelemnya jadi dia ngunci bisau sampai habis jadi dijamin rapatnya angkat intek ternyata vacuum ini lubangnya sudah air ini faktor usia yang tidak pernah ganti belum pernah ganti sama sekali jarumnya pun dia sudah berdompok sudah kemakan ini tidak fokus ini bentuk bentuk putih bulat ini kita punya yang ori vacuumnya untuk harga lumayan mahal 5 TL masih keleman belum ada cacat itu ganti ini untuk karet vacuumnya masih lentur masih lembut masih bermain putih-putih sagunya pun masih ada jadi memang real ini barang baru bukan barang second ini vacuum lamonya karetnya sudah keras sudah tebal karet nah jadi begitu narik gas dia lambat naik ke pucuknya dikarenakan karet ini sudah keras ini untuk jarumnya tidak nyekol nyekol lagi presisi dikarenakan jarum batang jarumnya itu juga sudah aus ini batangnya sudah mecik ikan aku bersenggolan sama lubang tengah ini kita pasang mudah-mudahan top chair ini sudah terpasang kalau untuk bodi-bodi yang lain tinggal besok bagian shock terus untuk aki kalau hidup lama panas dia tidak keras apalagi kalau pemakaian lampu tadi sudah dihidupi sudah di-stirl angin gasnya sudah normal ya kita tes dulu tegangannya sebelum kita servis 1267 ini tegangannya normal tapi ampere berkurang kemungkinan air di dalam disini sudah kering walaupun aki kering dia masih ada air setidaknya dia membasahi elemen walaupun tidak penuh airnya kita isi dulu sudah kita isi kalah airnya pakai air aki yang merah terus pengisiannya cukup kurang lebih 10 mili kalau kebanyakan kage kepala aki lumutan cocek lagi tegangannya berapa yang didapet oke tegangannya tidak berubah 12 6,7 oke tegangannya tidak berubah tegangannya tidak berubah berarti benar tegangannya memang normal untuk tegangan tapi untuk ampere nya lemah ini ditutup lagi wajib dipanasi panasi pakai solder atau besi panas ini kita tutup dulu terus kita pasang lagi ke motor tidak perlu kita cas di luar oke sudah terpasang tegangan masih tetap 6 12,6,7 atau kontak on turun kontak on belum hidup motor belum hidup lampu terus kita hinggal dulu terus kita hinggal dulu terus kita hinggal dulu bentuk pengisiannya kiproknya kiproknya nah ya kita tunggu dulu untuk kiproknya ini masih terbilang bagus ini isi naik kiprok bagus berarti tinggal harapan dari aki untuk langsamnya sudah langsam sudah enak nah gas kurang bisa dikit kita besai dikit lanjut gas sudah kita besai terus akinya sudah ngisi nah ya coba kita hidup ke lampu depan kampu kampu hidup kampu depan hidup kampu rem hidup tapi dia tetap mengisi kiproknya dijamin bagus mudah-mudahan aki ini terakhir harapan gas kemungkinan tidak bisa kecil lagi karena yang memakainya ini cewek takut kekecilan pada sangat pada saat dingin atau panas mesin sudah cukup sekian Nur lanjut besok lagi bagian sok later tidak sempat lagi gitu mediumnya sudah celing tidak lagi ngames sil debu sil sok asok tabung sok baru minyak sok baru minyak katek sirup motor sudah langsam lagi tenaganya mengacir ini lanjut jupiter mx old bongkak total kamu engaman kita lalu melah minyak di reng